Pemahaman yang menyelamatkan Ada suatu kaum yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seburuk-buruknya makhluk dan seburuk-buruknya pengganti Padahal mereka adalah ahli ibadah, mereka waro dan zuhud Mereka adalah kaum khawarij Dalam kitab Fatul Bari yang ditulis oleh Ibn Hajar al-Asqolani Beliau menukil bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda mengenai kaum khawarij Sebagai kaum yang meremehkan sholat dan shawm orang lain Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melampaui kerontongan mereka Ibn Taymiyah juga mengatakan dalam majmukul Fatawa Bahwa kaum khawarij keluar dari kelompok ahli sunnah wal jemaah Disebabkan karena ibadah, zuhud dan waro mereka Tidak didasari dengan ilmu atau pemahaman Penyebab kesesatan mereka adalah karena cacatnya pemahaman Menyimpang dan stagnan Sebagai contoh, mereka secara berlebihan menyamakan berbohong, berzina Berbeda pandangan Islam dengan mereka sebagai pelaku dosa besar Yang membuat pelakunya menjadi kafir dan keluar dari keimanan Sehingga hal ini dianggap sebagian dari mereka sebagai dasar Untuk menghalalkan darah atau membunuh pelakunya yang padahal masih sama muslim Kaum khawarij adalah satu dari begitu banyak contoh penyimpangan Dan kesesatan berfikir maupun amal Yang disebabkan karena cacatnya pemahaman Sehingga dalam hal ini kita harus memahami bahwa pemahaman yang benar adalah keniscayaan Sebab ia dapat membantu keselamatan amal pemiliknya Baik penerapannya dan pemelihara pelakunya dari ketergelinciran Umar bin Abdul Aziz R.A pernah berkata Barang siapa yang beramal tanpa di dasar ilmu Maka unsur merusaknya lebih banyak daripada maslahatnya Perkataan ini dinukil oleh Ibnu Jauzi Orang ikhlas yang beramal tetapi tidak memiliki pemahaman yang benar Tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya Mungkin malah dapat membuatnya tersesat jauh Dear sister, maka begitu pun ketika kita menempatkan hak dan kewajiban kita sebagai perempuan Semua harus didasari dengan ilmu yang benar Pemahaman yang benar yang akan menyelamatkan kita dari ketergelinciran Yakni perilaku yang berlebihan maupun yang serampangan Dalam memandang hak dan kewajiban kita sebagai perempuan Bukan berdasarkan nafas mata yang mungkin menyulut melalui rasa sakit Membenci, iri dan dengki Serta zolim atau tidak adil dalam menempatkan antara hak, kewajiban, dan peran kita Jadi, selamat membangun fondasi pemahaman yang benar dan kokoh ya Terima kasih telah menonton!